Halo guys, selamat datang kembali di channel update status bersama saya Rian Oke, di video kali ini kita akan mengedit sebuah video kotes guys Jadi untuk contohnya kalian bisa simak video berikut Intro Oke guys, jadi itu sedikit contoh dari video yang akan kita buat kali ini ya guys Dan untuk di tutorial kali ini saya hanya menggunakan satu aplikasi ya guys Yaitu aplikasi Kinemaster Dan untuk semua bahan yang saya gunakan di video kali ini sudah saya sertakan di kolom deskripsi Tinggal nanti kalian bisa download kemudian kalian ekstrak dan kalian bisa gunakan Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya Buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini Jangan lupa klik tombol like, komen, share juga ke sosial media kalian Dan buat teman-teman yang belum subscribe Mohon di subscribe dulu ya guys Biar nanti saya lebih semangat lagi untuk buat video-video keren lainnya Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Let's go Oke guys, langkah pertama disini kalian bisa masuk ke aplikasi Kinemaster Setelah itu kalian bisa pilih di New Project Dan untuk aspek rasionya ini Kalian bisa pilih yang 1 banding 1 guys Dan setelah masuk ke tampilan seperti ini Disini kalian pilih dulu di icon pengaturan Kemudian kalian pilih penyuntingan Dan untuk mode pan and zoomnya ini Kalian pilih yang isi ke layar guys Kemudian kalian bisa geser ke atas lagi Untuk di durasi foto default proyeknya itu kalian ubah menjadi 3 guys Jadi seperti ini Dan jika sudah kalian bisa klik centang Oke selanjutnya disini kalian bisa pilih media Dan silahkan kalian tambahkan 1 foto ya guys Jadi seperti ini Kemudian disini kalian bisa klik di fotonya Dan kalian pilih di icon kotak yang berlapis ini guys Kalian klik Kemudian untuk di posisi awalnya itu Kalian bisa perbesar sedikit ya guys Jadi seperti ini Dan jika sudah kalian bisa klik centang Oke setelah jadi seperti ini Disini kalian pilih lagi di icon pengaturan Kemudian kalian pilih penyuntingan Dan untuk durasi foto default proyeknya itu Kalian ubah lagi menjadi 2,5 guys Jika sudah kita klik centang Dan selanjutnya disini kalian bisa pilih media Dan silahkan kalian tambahkan 7 foto guys Oke jadi seperti ini ya guys Dan setelah itu disini kalian bisa klik di foto yang kalian baru tambahkan itu ya guys Kemudian kalian pilih lagi di icon kotak yang berlapis ini Dan untuk posisi awalnya itu kalian bisa perbesar sedikit seperti ini guys Kemudian kalian klik centang Dan untuk di foto berikutnya Kalian bisa klik dan kalian pilih icon kotak yang berlapis ini lagi Kemudian untuk posisi akhirnya ini kalian bisa perbesar seperti ini guys Jadi disini kita buat selang-seling ya guys Di antara tiap-tiap fotonya ini Jadi seperti ini guys Nanti kalian bisa buat selang-seling seperti ini Oke jadi seperti ini ya guys Kemudian untuk di foto yang terakhir atau foto yang ketujuh ini Kalian bisa buat di posisi awal lagi Kemudian kalian buat setengah aja ya guys Jadi seperti ini Dan jika sudah kalian bisa klik centang Oke selanjutnya setelah jadi seperti ini Disini kalian bisa tambahkan lagu ya guys Jadi untuk lagunya itu saya sudah sediakan di deskripsi juga ya guys Nanti tinggal kalian bisa gunakan Oke dan jika kalian sudah tambahkan lagunya Disini kalian bisa klik untuk di transisi yang pertama ini ya guys Di kotak putih ini kalian bisa klik Kemudian disini untuk transisi pertama itu kalian bisa pakai yang ini guys Yang step slide yang ini Kemudian kalian pilih yang step slide 3 ini ya guys Kalian pilih yang ini Oke jadi yang ini Oke kemudian untuk durasinya ini Untuk durasi kecepatan transisinya ini Kalian pilih yang satu ya guys Jadi seperti ini dan jika sudah kalian bisa klik centang Oke untuk transisi kedua ini kalian bisa klik Kemudian kalian pilih yang acceleration Kalian cari transisi yang acceleration ya guys Oke yang ini Kemudian kalian pilih yang speed in Oke yang ini guys Kemudian untuk durasinya itu kalian atur jadi 0,7 guys Jadi seperti ini Dan jika sudah kalian bisa klik centang Kemudian untuk di transisi ketiga itu kalian pilih yang speed out ya guys Acceleration yang speed out Oke yang ini Kemudian yang speed out Dan untuk durasinya itu kalian bisa atur juga ke 0,7 guys Kemudian untuk transisi keempat kalian bisa pakai yang chromatic zoom Oke yang ini ya guys Dan disini untuk efek transisinya ini kalian pilih yang nomor 3 ini guys Jadi seperti ini Kemudian untuk kecepatannya juga kita atur jadi 0,7 guys Jika sudah kita bisa klik centang Kemudian untuk transisi selanjutnya kalian pakai yang chromatic zoom juga ya guys Kita pakai yang chromatic zoom juga Kemudian kita pilih yang nomor 4 seperti ini Kemudian untuk kecepatannya kita atur jadi 0,7 Kemudian untuk transisi yang selanjutnya kalian bisa pakai yang remin scan guys Jadi kita cari transisi yang remin scan Oke yang ini ya guys Kemudian kalian bisa pilih yang nomor 1 ini guys Kemudian untuk kecepatannya itu kalian bisa atur juga ke 1 guys Detik ke 1 Seperti ini Detik ke 1 ya guys di bagian sini Kemudian kalian bisa klik centang Kemudian untuk transisi selanjutnya yang di bagian sini kalian bisa pakai yang display glitch Kita cari transisi yang display glitch Oke yang ini ya guys Kemudian kalian pilih media dan kalian bisa tambahkan latar hitam seperti ini guys Dan jika sudah kalian bisa fullkan untuk latar hitamnya itu ke seluruh layar fotonya itu guys Jadi seperti ini Dan kalian panjangkan juga untuk latar hitamnya itu sampai ke akhir dari videonya ini guys Jadi seperti ini Oke selanjutnya untuk di background hitamnya ini atau latar hitamnya ini kalian bisa klik Kemudian kalian bisa turunkan opasitasnya ini menjadi 20 guys Jadi seperti ini Dan kalian bisa klik centang Dan selanjutnya kalian bisa geser ke foto yang terakhir ya guys Yang di bagian sini Kemudian kalian potong di bagian sini guys Untuk di latar hitamnya ini kalian potong di bagian sini Potong menjadi dua bagian ya guys Jadi kalian bisa pilih pemangkasan dan pilih bagi di playhead Kemudian untuk di background yang kedua ini Background hitam yang kedua yang telah kalian bagi ini Kalian bisa klik Dan kalian naikkan lagi untuk alpha opasitasnya ini menjadi 70 guys Jadi seperti ini Dan jika sudah kalian bisa klik centang Kemudian disini untuk di background hitamnya ini Untuk latar hitamnya ini kalian bisa klik Kemudian kalian pilih animasi keseluruhan yang berkedip guys Jadi seperti ini Dan jika sudah kalian bisa klik centang Oke selanjutnya disini kalian bisa geser ke foto yang terakhir ini Pas sejajar seperti ini ya guys Kemudian disini kalian bisa pilih lapisan Kemudian kalian pilih media Dan kalian bisa tambahkan spektrum seperti ini guys Dan jika sudah disini kalian bisa pilih di icon kotak yang ini ya guys Kalian klik Kemudian kalian pilih yang isi ke layar Dan setelah itu kalian bisa klik centang Dan selanjutnya untuk di spektrumnya itu Kita hilangkan dulu background hitamnya ini ya guys Kalian bisa pilih di spektrumnya itu dulu Kemudian kalian pilih menyampur dan pilih layar Jadi seperti ini guys Dan selanjutnya kalian bisa geser lagi ke bagian sini Kemudian kalian pilih lapisan dan pilih media Dan kalian bisa tambahkan border ya guys Jadi yang seperti ini Kalian bisa tambahkan border seperti ini Kemudian kalian fullkan juga ke layar guys Kita klik di icon kotak ini dan pilih yang isi ke layar Kemudian kita hilangkan juga untuk background hitamnya ini guys Jadi seperti ini Oke selanjutnya setelah jadi seperti ini Kalian bisa pilih lagi lapisan Lapisan kemudian kalian pilih teks Dan disini kita akan buat quotesnya guys Jadi untuk quotesnya itu Terserah kalian ya guys mau buat seperti apa Jadi sebagai contoh saya buat seperti ini ya guys Pertama kalian bisa buat judulnya dulu seperti ini Kemudian disini untuk fontnya ini Saya pakai yang ini guys Yang grade 5 Kemudian untuk warnanya kalian bisa sesuaikan Dengan selera kalian ya guys Pokoknya kalian bisa atur sesuai dengan selera kalian Dan kalian bisa panjangkan ke belakang juga Untuk fontnya ini guys Dan selanjutnya disini kalian bisa Buat isi dari quotesnya ini guys Oke jika sudah disini untuk fontnya ini Saya pakai yang ini ya guys Yang Kavet Bruce Yang ini Dan selanjutnya disini kalian bisa atur Di bagian pilihan textnya ini ya guys Kemudian kalian bisa pilih yang ini Kemudian untuk barisnya itu kalian bisa Dekatkan saja seperti ini guys Jadi seperti ini Kemudian kalian bisa klik centang Kemudian untuk warnanya juga Kalian bisa ubah guys Jadi seperti ini Kemudian untuk quotesnya itu Kalian bisa letakkan di bawah judulnya itu guys Sepertinya guys Seperti ini Dan kalian bisa panjangkan ke belakang Seperti ini guys Oke selanjutnya disini Kalian bisa tambahkan Template ya guys Jadi yang seperti ini Template share Seperti ini ya guys Kemudian kalian bisa perkecil Dan kalian letakkan di bawah quotesnya itu guys Di bagian sini ya guys Dan setelah itu kalian bisa panjangkan juga Ke belakang seperti ini Oke selanjutnya disini Kita akan memberikan animasi ya guys Di template beserta textnya ini Untuk di bordernya itu Kalian bisa pakai animasi yang pop Seperti ini Kemudian kalian bisa ubah durasinya itu Ke 8 ya guys 0,8 Seperti ini Kemudian untuk di Spectrumnya juga Kalian bisa pilih animasi masuk Yang pop Kemudian kalian atur ke 0,8 guys Oke kemudian untuk quotes dan judulnya itu Kalian pilih animasi masuk Yang Masuk geser ke kanan Seperti ini Dan durasinya pakai yang 0,8 juga Untuk di Quotesnya itu juga guys Kalian pakai animasi masuk Yang geser ke kanan Kemudian pilih yang 0,8 Oke maka hasilnya akan menjadi seperti ini guys Oke jadi seperti itu ya guys Oke selanjutnya disini Kita akan buat lirik dari lagunya ini ya guys Kalian bisa geser ke awal dari Videonya ini ya guys Di bagian sini Kemudian kalian bisa pilih lapisan Dan kalian bisa pilih text guys Kemudian disini kalian bisa Buat liriknya ya guys Jadi untuk liriknya ini Kalian bisa Lihat di google ya guys Disitu banyak lirik lagunya ini Tinggal kalian salin saja Dan kalian copy ke sini guys Oke jadi seperti ini Kemudian kalian bisa panjangkan ke belakang Untuk liriknya ini ya guys Jadi sampai di bagian sini Kemudian untuk fontnya itu Kalian bisa pakai yang monoton regular guys Kemudian untuk warnanya ini Kalian bisa sesuaikan saja Dengan selera kalian ya guys Dan disini untuk bersinarnya Kalian bisa aktifkan Kemudian ukurannya ini Tinggal kalian fullkan saja Seperti ini guys Oke selanjutnya disini Kita akan berikan animasi masuk Di liriknya ini ya guys Dan untuk animasi masuknya itu Kalian bisa pakai yang turunkan Kalian pakai animasi masuk yang turunkan Kemudian untuk kecepatannya itu Kalian bisa atur ke 0,3 guys Kalian atur ke 0,3 Dan selanjutnya untuk animasi keluarnya Kalian bisa pilih yang tingkatkan Kemudian kalian atur jadi 0,4 guys Jadi seperti ini Oke selanjutnya untuk lirik berikutnya Tekst berikutnya Kalian bisa tinggal kalian potong-potong saja ya guys Jadi seperti ini Contohnya di bagian sini kan Pergantian liriknya Tinggal kalian pilih ikan gunting Kemudian kalian bagi Dan kalian bisa Buat lagi untuk lirik selanjutnya ini guys Oke jadi disini saya percepat saja ya guys Untuk pembuatan liriknya Kalian bisa simak saja ya guys Oke guys Untuk di lirik yang terakhir ini Yang difficult to do this all night ini Kalian bisa pakai animasi yang sembuh ke atas ya guys Untuk animasi masuknya ini Kalian ubah yang Masuk sembuh ke atas Seperti ini Kemudian untuk animasi keluarnya Kalian ubah yang tingkatkan guys Jadi seperti ini Oke selanjutnya di bagian sini Kalian bisa pilih lapisan Kemudian kalian pilih hamparan Dan kalian bisa tambahkan efek cahaya ya guys Yang infinity brightness Kemudian kalian pilih yang ini Kemudian kalian bisa letakkan di bagian sini guys Di antara foto dengan transisinya itu guys Oke guys Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke guys Jika kalian sudah selesai mengeditnya Langkah terakhir disini kalian bisa pilih di icon share Kemudian kalian bisa export videonya Oke guys Jadi sekian dulu tutorial dari saya Semoga tutorial kali ini bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share juga ke social media kalian Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe channel ini guys Oke guys Selamat mencobanya di rumah Dan see you next time See you next video Sub indo by broth3rmax